Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan siap untuk petualangan baru. Pernah dengar cerita tentang Yajuj dan Majuj? Ini adalah kisah yang penuh dengan misteri dan teka-teki. Itu loh, dua bangsa misterius yang katanya dikurung di balik tembok raksasa. Seru banget kan? Bayangkan, tembok yang begitu besar dan kuat menyimpan rahasia selama berabad-abad. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang misteri keberadaan tembok Yajuj dan Majuj di peta dunia saat ini. Siap-siap ya, kita akan menjelajahi berbagai teori dan spekulasi yang ada. Cerita tentang Yajuj dan Majuj ini udah ada sejak zaman dulu banget, guys. Dari generasi ke generasi, cerita ini terus hidup. Berabad-abad lamanya, orang-orang penasaran di mana sih letak pasti tembok itu. Banyak yang mencoba mencari tahu, tapi jawabannya masih belum jelas. Ada yang bilang di Cina, mungkin karena tembok besar yang ada di sana. Ada yang bilang di Kaukasus, daerah yang penuh dengan pegunungan dan lembah yang misterius. Bahkan ada yang bilang di Kutub Utara, tempat yang sangat dingin dan terpencil. Wah, seru banget ya. Kayak mencari harta karun, rasanya seperti petualangan yang tak ada habisnya. Kita bakal menjelajahi berbagai teori dan interpretasi tentang lokasi tembok Yajuj dan Majuj. Setiap teori punya cerita menariknya sendiri. Kita juga bakal lihat peta-peta kuno dan bukti-bukti arkeologis yang bikin cerita ini makin seru. Siapa tahu kita bisa menemukan petunjuk baru. Siapkah kamu untuk mengungkap misteri ini bersamaku? Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ayo, kita mulai petualangan seru ini. Bersiaplah untuk mengeksplorasi dan menemukan hal-hal baru yang menakjubkan. Oke guys, sebelum kita mulai mencari temboknya, kita kenalan dulu sama penghuni tembok itu. Yaitu Yajuj dan Majuj. Mereka ini adalah tokoh legendaris yang sering muncul dalam berbagai cerita dan mitos. Mereka ini digambarkan sebagai bangsa barbar yang kuat dan suka bikin kekacauan. Seremnya! Bayangkan saja, mereka selalu digambarkan sebagai ancaman besar bagi peradaban. Dan, cerita tentang Yajuj dan Majuj ini ada di berbagai budaya dan agama lho. Dari Timur Tengah hingga Eropa, kisah mereka selalu menarik perhatian. Di Islam, mereka disebut dalam Al-Quran. Mereka digambarkan sebagai ancaman yang akan muncul di akhir zaman. Di Kristen, mereka disebut Gok dan Magok. Mereka juga dianggap sebagai simbol kekuatan jahat yang akan muncul di akhir zaman. Nah, di tradisi Yahudi, mereka disebut Gok dan Magok juga. Mereka sering muncul dalam cerita-cerita apokaliptik. Meskipun disebut di berbagai kitab suci, deskripsi tentang Yajuj dan Majuj ini masih misterius. Banyak yang masih bertanya-tanya tentang siapa mereka sebenarnya. Ada yang bilang mereka itu manusia raksasa. Ada yang bilang mereka itu makhluk kegelapan. Interpretasi ini membuat mereka semakin menakutkan. Wah, makin bikin merinding ya. Kisah mereka selalu berhasil membuat bulu kuduk berdiri. Yang jelas, Yajuj dan Majuj ini dianggap sebagai simbol kekuatan jahat yang harus dihancurkan. Mereka adalah musuh yang harus diwaspadai. Makanya, mereka dikurung di balik tembok raksasa agar nggak bisa mengganggu manusia. Tembok ini dianggap sebagai perlindungan terakhir dari ancaman mereka. Nah, sekarang kita cari tahu di mana sih letak tembok Yajuj dan Majuj itu. Ini adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Ada banyak teori nih guys. Beberapa ahli sejarah dan peneliti telah mencoba mengungkapnya selama bertahun-tahun. Ada yang bilang temboknya ada di Derbent, Rusia. Sebuah kota yang penuh dengan sejarah dan benteng kuno. Ada juga yang bilang di pegunungan Kaukasus yang terkenal dengan keindahan alamnya dan sejarah panjangnya. Di peta kuno, tembok Yajuj dan Majuj sering digambarkan sebagai garis panjang yang melintasi daratan seolah-olah membentengi suatu wilayah. Tapi sayangnya, peta-peta itu nggak akurat guys. Banyak detail yang hilang atau tidak jelas. Jadinya, susah buat menentukan lokasi pastinya. Banyak yang masih bingung dan terus mencari petunjuk. Di era modern ini, teknologi udah canggih banget. Kita bisa melihat hampir setiap sudut dunia dengan detail. Kita punya Google Maps, satelit, dan teknologi canggih lainnya yang membantu kita menjelajahi dunia. Tapi, tetap aja, belum ada yang bisa menemukan lokasi pasti tembok Yajuj dan Majuj. Misterius banget ya? Mungkin suatu hari nanti, teknologi akan membantu kita mengungkap misteri ini. Walaupun tempatnya masih misteri, ada beberapa bangunan kuno yang diduga berhubungan dengan Yajuj dan Majuj lho. Misalnya, tembok besar Cina. Ada yang bilang, tembok ini dibangun buat menahan serangan Yajuj dan Majuj. Selain itu, ada juga gerbang Alexander, sebuah benteng kuno di Derbent, Rusia. Benteng ini dibangun di antara dua tebing curam dan konon katanya dibangun untuk menahan serangan Yajuj dan Majuj. Meskipun begitu, banyak ahli sejarah yang meragukan kalau bangunan-bangunan ini ada hubungannya sama Yajuj dan Majuj. Mereka bilang, bangunan-bangunan ini dibangun untuk tujuan lain, bukan untuk menahan serangan Yajuj dan Majuj. Sayangnya, sampai sekarang, lokasi tembok Yajuj dan Majuj masih menjadi misteri. Belum ada bukti kuat yang bisa mengungkap keberadaan tembok ini. Mungkin aja, tembok Yajuj dan Majuj ini cuma mitos belaka. Atau mungkin aja, tembok ini beneran ada, tapi tersembunyi di tempat yang belum pernah kita temukan. Seru banget kan kalau kita bisa menemukannya? Nah, itu dia pembahasan kita tentang misteri tembok Yajuj dan Majuj. Walaupun lokasinya masih misteri, cerita ini tetap seru untuk dibahas kan? Dunia ini penuh dengan misteri guys. Selain tembok Yajuj dan Majuj, masih banyak misteri lain yang menunggu untuk diungkap. Siapa tahu, kamu bisa jadi orang yang berhasil mengungkapnya. Terima kasih telah menonton!